Selamat siang Saya Diki Ramadhani, Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bogor atau PDD Kota Bogor Ini adalah kegiatan Donor Darah Ghost School sesi keempat yang diadakan di bulan Desember Merupakan rangkaian dari Donor Darah Ghost School yang sebelumnya Yang pertama bulan September adalah di wilayah Bogor Utara Yang kedua adalah di wilayah Bogor Selatan Yang ketiga adalah di wilayah Bogor Tengah Dan ini adalah yang keempat kali Dan kemudian kita akan lanjutkan nanti sampai dengan sesi yang kedua lagi Yang kelima nanti ada di Bogor Barat Kemudian yang terakhir adalah di Bogor Timur Sejauh ini sudah ada berapa pendatang darah? Sejauh ini memang fluktuatif ya Jadi dari mulai yang Bogor Utara memang itu adalah katakanlah semacam uji coba pertama kali Respon dari audiensnya ada memang ya tapi belum terlalu banyak Mungkin mereka juga masih ada takut-takut Namanya juga pertama kali mendonor Kemudian Bogor Selatan ya di SMA 4 itu mulai lebih banyak gitu Dan kemudian Bogor Tengah ya bulan yang lalu itu lebih banyak lagi Dan juga karena ada respon yang luar biasa dari pihak sekolah dan juga alumni dari sekolah yang bersangkutan Dan memang kegiatan Donor Darah Gosus School utamanya ditujukan kepada siswa sekolah Agar mereka mulai terinspirasi, mulai terdorong, mulai muncul sifat kesuka relaannya Untuk mau menolong orang dengan cara yang paling murah, paling mudah yaitu menolongkan darah yang dimilikinya Untuk kantongnya ini kurang lebih mungkin sekitar hampir 250 kantong ya dari 4 sesi ya Dan memang yang tadi saya bilang ini fluktuatif karena namanya siswa itu ada yang mungkin kondisinya kurang sehat Dan mereka tidak mempercapkan diri, mungkin juga ada yang kurang tidur atau mungkin minum obat Jadi memang ini pembelajaran kepada siswa yang mau donor juga bahwa Bila akan mendonorkan darah itu harus benar-benar dalam kondisi yang fit Oke, donor darah itu mungkin ketakutan pada kita karena kita melihat jarumnya Tetapi perhatikan orang-orang yang membutuhkan darahnya Karena kalau kita hanya takut sesaat, saat melihat donornya, saat merasakan prosesnya Kita takut hanya sementara Sementara orang-orang yang butuh darah itu ketakutannya bisa berkepanjangan Bisa hari itu, bisa satu minggu Karena kalau mereka tidak mendapatkan transfusi darah Apa jadinya nyawa mereka? Banyak orang-orang yang butuhkan darah tidak tertolong Itu adalah karena kita yang belum memberanikan diri Atau mungkin kita ketakutan yang sebetulnya tidak beralasan Harusnya kita harus berani karena kita perhatikan nyawa orang Bukan hanya ketakutan kita saja Harapan KDB kedepannya seperti apa? Harapan saya dan sesuai dengan visi dari PDD Kota Bogor adalah Menciptakan Kota Bogor sebagai kota sadar donor darah di tahun 2025 Jadi dengan 3 tahun ke depan kembali, kami ingin melakukan semacam roadshow lagi Tapi sudah spesifik kepada kecamatan-kecamatan, kelurahan Yang jumlahnya ada kurang lebih 68 kelurahan di Kota Bogor Dan juga sekian ratus sekolah yang ada di Kota Bogor Yang usia-usia SMA, SMK, ataupun Madrasa Alia Yang sudah selayaknya bisa terketuk hatinya untuk bersuka rela menurunkan darah Itu target kita sehingga nanti Kota Bogor di setiap kecamatan Dan akan dengan sangat mudah mendapatkan darah Akan sangat mudah menyadarkan masyarakat untuk mau mendonorkan darah Oke, moto dari donor darah khusus adalah Menciptakan generasi pendonor berkelanjutan Perkenalkan nama saya Vera, saya dari UDD PMI Kota Bogor Harapan aku sih acara untuk kesekolahnya ini diberlangsungkan untuk setiap sekolah khususnya SMA Biar lebih secara lebih dini mengenalkan donor darah kepada anak-anak Secara tidak langsung mereka jadi rutin tiap 3 bulan sekali untuk donor darah Untuk kebawaan kebiasaan untuk juga hidup sehat juga termasukkan Sehingga kebutuhan darah kita tetap terpenuhi dan tercukupi Iya boleh, nama saya Raihan dari SMK Negeri Satu Kota Bogor Pokoknya donor darah seru banget Kalian jangan lupa untuk donor darah Di sini juga acaranya banyak sekali hadiah-hadiahnya Banyak sekali eventnya Pokoknya seru banget Jangan takut buat donor darah Perkenalkan nama saya Sambit Timur Timur Hidman dari Sekolah SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor Ya perkenalkan nama saya Muhammad Rais Akyar dari SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor Perasaannya pasti rasa sakit itu ada Terus seneng juga seru bisa donor darah Terus karena baru pertama kali ini Iya perdana Belum Badan lebih fresh Terus ada rasa pusing Iya sama-sama Terus ada rasa pusing Terus ada rasa pusing Terus ada rasa pusing Terima kasih.